Intro Bener gak Niki ditangkap? Beritanya ada di TikTok Tanya sama TikTok bener apa enggak? Kalau aku tanya sama Niki sih enggak ya? Dia pagi ini janjian gym sama aku malahan Gym pagi itu butuh effort, iya memang Apalagi untuk orang-orang yang bekerja Suka ada pembenaran di dalam hati Udah ah banyak kerjaan, gak akan keburu Begini, 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 begini Bisa-bisa aja Ega DPR Thank you Idris Agbi, terima kasih I love your glass ini Masih edisi dari Project T Kecamatan, Timartil Mau ke klinik, aku mau filler bibir Yuk aku hari ini ada di klinik Sampai sore Aku juga mau nambahin filler bibir aku sedikit Karena kemarin kayaknya kurang Minum air panas hilang Karena aku kan tiap pagi minum kopi Jadi ternyata kalau filler itu mau awet Katanya ya Katanya jangan minum air panas Aku sih mending minum air panas filler lagi lah Ternyata hilang Anti bogeman Enak ya Kalau niat jahat orang itu menjadi lelucon buat kita Itu enak banget Kalau kita udah bisa mentertawakan Kejahatan orang lain terhadap kita Berarti kita itu sudah lulus Berdamai dengan diri sendiri Karena musuh yang paling besar itu adalah Amarah diri sendiri Menertawakan amarah orang lain terhadap kita Yang kita sendiri tidak punya amarah Itu udah Keren Sepakat Bersepakat Karena musuh yang paling besar itu bukan orang lain Yang membenci kita Musuh paling besar itu diri sendiri Untuk membuat diri itu Calm Calm pokoknya Selama tidak Selama yang diucapkan tidak benar Selama yang dituduhkan itu fitnahan Tidak perlu diklarifikasi Biarkan dia Yang jahat sama kamu Yang teriak-teriak sama kamu Yang memfitnah kamu Biarkan dia berperang dengan hatinya sendiri Karena dia tidak mengetahui apa-apa Selain bisa memfitnah Jadi itu balasan yang paling Yang paling baik sih menurut aku Biarkan orang-orang yang bencimu Berasumsi dengan pikirannya Tetapi kamu masih bisa menertawakan ulasnya Itu keren Biar Biarkan Orang-orang yang membenci kamu itu Dia gila sendiri Sok iya-iya dong Buktinya kamu nonton Pasti itu golongan manusia-manusia Menyerupai syetan Pagi-pagi sudah mengganggu umatnya Eh umat Tuhan Aduh Aduh Karena kalau ngegym sambil ditemenin Tidak terasa Tuh udah 11 menit aja Harusnya ngegym sama Niki nih Michael James Kalau ngomong jangan so bijak Gak perlu so bijak Emang buat bijak buat siapa? Buat netizen yang aku gak kenal Buat kamu yang pagi-pagi udah Menjadi Apa tuh namanya Kalau dalam bahasa kita Menjadi Iblis penggoda Dunia maya Jolika Santika Udah denger ya Jolika Santika ini Diutus oleh Allah SWT Untuk menggoda netizen-netizen Di dunia maya Agar menjadi Setan di dunia maya Ayo kita sama-sama Membuat Joli Kasahintah Entah itu IG Benar atau palsu Siapapun yang membuatnya Rip Hengkang Kalungnya cetar Di kalung Ini kalung Aku Sering pake Ini jarang aku lepas Kalaupun aku ganti-ganti Pasti Setak-setakannya Karena ini kalung Hadiah perkaminan aku Dari mertua aku Ini kalung Hadiah perkaminan aku Dari mertua aku Ini bukan kalung-kalung Fashion ya Ini Tanda cinta Mertua aku Sama Aku Enggak dong Enggak merong dong Aku Kalau komentar Kalau dikritik Aku akan terima Dengan baik Tetapi Aku gak suka Kalau jadi kompor Kompor Tiba-tiba Dibilang Sok bijak Kalau aku Sok bijak Apa yang aku lakukan Dengan apa yang aku Diucapkan itu tidak sesuai Aku kan gak pernah Ngebales sampah-sampah Gak pernah Aku membiarkan diri mereka Berperang dengan dirinya sendiri Kecuali Kalau Sok bijak itu Aku bales nih Geng sampah Marah-marah Udah yang bertahun-tahun Aku bales Lalu aku ngomong Jangan dibales Nah itu namanya Seti jam Bener gak? Gak capek Aku harus 30 menit Tretnya Hari ini Gym sepi Karena hujan Insya Allah Aku akan bahagia Kalau sehat Itu pilihan Kayak kalian Yang masih rebahan Kalau pilih sehat Namun Aduh Kok gak ngegym Di rumah sendiri Kadang di rumah Tapi kalau di rumah itu Udah capek Males Berhenti Kalau disini Masih Ayo terus-terus Masih saling Menyemangati By the way Kalian udah beli ini Belum Nih Tepat air minum Kolaborasi Mikasa Semua aku Ada kuat-kuat Dari aku Menyemangati Hidup kalian Nah 79 Baru bangun Enak banget Enak makan Tewan Ini abis ini Aku mau makan Tewan juga Masih ada Kiriman Tewan Dari Dapur apa Gitu Lagi nyuapin Anak Liat live Aku Jangan salah Jangan masuk ke Hidung Mulai berolahraga Caranya gimana Caranya Kamu harus Menjadikan Olahraga itu Menjadi Kebutuhan Seperti kamu makan Karena Ibaratnya Kalau Simple ya Simple nih Kalau Kita aja Naik mobil Diisi bensin Bensin kan harus jalan ya Nah Itulah Makan terus Kalau gak dijalanin Gak sehat juga kan Kalau gak dibawa olahraga Lagi dagang Sambil nonton live Aku Terima kasih Mudah-mudahan dagangannya Laris hari ini Mau nyuapin anak Jadi pending Jangan Ayo nyuapin Ya Kalau olahraga terus Kalau gak dijaga Pola makannya Sama aja ya Nah Inilah Menjadi Salah satu Pembenaran Untuk kalian Males berolahraga Kesampingkan dulu Pola makan Nyatin aja dulu Olahraga Kalau kalian Sudah olahraga Sudah merasakan Capeknya olahraga Hasilnya bagus Otomatis Otomatis banget Kalian pasti Menjaga pola makan Karena kalian pasti Gak mau Hasil kalian Olahraga itu Gak maksimal Di tubuh kalian Jadi jangan dulu Berperang di dalam hati Udah lah Gue makannya Sembarangan Percuma olahraga Itu gak ada yang Percuma Kesampingkan dulu Pola makan Olahraga dulu Kalau kalian Sudah rajin olahraga Sudah tahu Hasilnya enak Di badan Otomatis Kalian pasti Menjaga pola makan Itu kata aku ya Ya sesekali Masih boleh Makan Kalau libetan Tapi pasti Gak mau tiap hari Lagi di sawah Aduh enak banget Enak banget Di sawah Sudah 20 menit Salam Surga di telapak kaki Ibu betul Makanya kita jadi ibu Harus menjaga Langkah kita Bukan sekonyong-konyong Surga ada di telapak kaki kita Kalau kita tidak memberikan Hak anak-anak Kepada mereka Cuma sekedar melahirkan Itu perbuatan Perbuatan yang Menurut aku ya Tidak bisa dibenarkan Kalau ada seorang ibu Yang hanya melahirkan anak Lalu ditinggal Dibuang Tidak diperhatikan Tidak diberikan Kasih sayang haknya Lalu sekonyong-konyong Minta surga di bawah Selapak kakinya Hei Tidak seperti itu Makanya kita jadi ibu itu Harus menjaga langkah kita Karena surga di bawah Selapak kaki kita Harus benar-benar Bertanggung jawab Sulung dimana lu Sulung Ngejim sini sulung Sulung Semalam aku melihat Konten yang diikuti Sama Kunti Ternyata benar Sulung guys Diti aku Itu beberapa hari lalu Itu dideketin Diti ikutin sama kunti Di belakangnya Udah lanjut lagi Tadi yang surga di bawah Selapak kaki ibu Betul Karenanya kita harus Menjaga langkah kaki Sebagai perempuan Jika memiliki anak Harus bertanggung jawab Setelah melahirkan Membimbingnya Mempersiapkan dirinya Untuk bisa bersaing Di dunia yang fana ini Kalau kita sebagai ibu Hanya bisa Membikin anak Melahirkan Lalu membuang Coba tanya Sama pak ustad Apakah masih berhak Dia menerima surga Dari Anaknya Itu kata aku ya Jadi kalian sebagai ibu Jangan berpikir Punya anak banyak-banyak Biar banyak surga Eh gak begitu Semakin banyak anak Semakin banyak Wajiban kita Karena anak Tidak memilih Dilahirkan dari kalian Tidak minta Dilahirkan dari kalian Tapi kalian yang Memutuskan untuk Memiliki anak Tanggung jawab lah Jadi jangan pada Gila-gila surga ya Jangan pada Gila-gila surga Di bawah selepak kaki Ibu Tapi kalian sebagai ibu Tidak melakukan Kewajiban Sebagai layaknya Seorang ibu Naomi Mom Kenzo Setuju Iya dong Kamu mudah-mudahan Jadi ibu yang baik ya Kita tidak bisa memilih Untuk dilahirkan Dari ibu yang mana Kita juga tidak bisa Memilih Mendapatkan anak Seperti apa Betul Makanya kita Melahirkan anak itu Seperti selembar kertas Putih Kalian mau tulisin Apa di dalamnya Mau tulisin kebaikan Ketuatan Kejahatan Keburukan Terserah Gitu Jadi Namanya surga di bawah Kelapa kaki ibu itu Dicatat juga Bagaimana Seorang ibu itu Mempunyai tanggung jawab Terhadap anaknya Ada catatannya Justru seorang ibu Mempunyai tanggung jawab Yang lebih besar Kepada anaknya Karena anak terbentuk Dari seorang ibu Ini keren banget nih Siapa yang ngomong Diana Underscore Laksana Bagaimana dengan Bapak yang membuang Anaknya Sama aja Kecuali kalian Contoh suami aku Cencen Purniawan Dia berjuang Untuk Mendapat keadilan Bisa bertemu Anaknya dari Semenjak mereka Berpisah Tetapi Allah berkehendak lain Sampai pakai Pengacara termahal Di Indonesia ini Henry Oso Diningrat Boleh ditanya Tetapi Takdir menyatakan Bahwa Dia belum bisa Mendapatkan Keinginannya Untuk Mempunyai akses Ketemu anaknya Hari ini Dia sudah berpasrah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia sudah Melakukan Semaksimal di hidupnya Alhamdulillah Dia mengerti agama Dia belajar agama Jadi dia tidak pernah Mau lagi Berperang Untuk hal-hal Yang dia sudah tahu Hakan hasilnya Seperti apa Biarkan Tangan Allah Yang bekerja Pun Kayakun Makanya aku tuh Guys ya Sekarang ini musim Banget ya KDRT Musim banget Terceraian Benci banget Bentar-bentar tuh Ada laporan polisi KDRT Nanti anak dibawa-bawa Hai Tuh Viti aku udah nunggu Badanya tambah gede Masih Viti ya Semangat Tuh badanya Udah bagus Kalian Aduh Dilawan sama Anak Muda Repar guys Duduk sebentar Ramadanya Ramadanya Sebelas Dia sebagai anak Yang broken home Semakin dewasa Semangat tahu Banyak belajar Ya Ikutin Contoh yang baik-baik Dari orang tua kamu Yang berpisah Jangan ikutin Yang gak baik Gak usah bahas Nanti ceritanya dibikin Youtube Sama orang yang Siapa itu Aku tidak peduli Mau sebagaimanapun Direkayasa Di fitnah Di ini Di Youtube Tidak peduli Tetap aku dengan hidup Aku begini Tetap orang yang mau fitnah Aku menjadi Di titik-titik Desi 12 Udah ya Terima kasih Nemenin aku Trend meal Sekarang aku Mau main alat Yang masih tidur Bangun Jangan males I love you all Bangun